Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan penonton-penonton kece kita gitu kan. Eh ruangannya kece enggak? Kece banget sumpah. Niat banget ya kayaknya ya? Terniat. Terniat. Geng hari ini kita dengan travel by daddy. Bukan lah. Assalamualaikum. Bang daddy apa kabar bang daddy? Alhamdulillah baik akhirnya ketemu juga ya. Ketemu juga ya. Setelah sekian lama tunda-tunda. Maaf agak sedikit banyak jadwal kemarin. Iya siap. Beliau ini apa ya. Banyak banget kegiatannya geng ya kan. Punya apa travel ya kan travel. Gue gak punya travel loh. Gak punya banget justru ya. Hobinya traveling doang malah. Hobinya traveling. Ada 30 negara gitu kan. Alhamdulillah. Muasai banyak bahasa ini pastinya kan. Aduh dia dosen juga. Brand ambasador banyak produk. Selebgram juga. Semuanya aja bang lu borong bang ya kan. Oke geng. Apa namanya. Lu memang berangkatnya dari hobi ya bang ya travel tuh ya. Iya. Gue hobi jalan-jalan. Dari zaman SMA dulu. Sampai sekarang ya. Terus gak pernah berhenti. Never stop exploring jatuhnya. Iya. Oke. Kita ngomongin lu. Posisi lu di Lampung. Iya. Itu berapa lama? Emang dari kecil di Lampung apa sebenernya. Lu di Lampung dulu terus ke Jakarta. Terus balik lagi ke Lampung kayak gimana. Ini gue gak tau bang. Gue lahir di Lampung sebenernya. Jadi sekolahnya pun SD, SMP, SMA, S1, S2, bahkan S3 masih di Lampung. Cuma memang sambil sekolah dulu sambil kerja. S1 dulu hukum. Dua nila sambil kerja. Sabtu minggunya jalan-jalan. SMA pun sambil jalan-jalan. Terus-terusan ada backpacker sendirian. Kemudian kadang-kadang gue ekspedisi sendirian solo backpacker. Dari 0 km Indonesia sampai ke Papua gitu. Baru kena luar negeri. Oke. Gak kerasa diitung-itung. Hah kok gue udah 19 provinsi ya gitu. Kok gue udah 30 negara ya. Nah akhirnya orang ngasih sejenis julukan gitu. Oh traveler dia. Oh dia petualan. Itulah akhirnya yang jadiin gue sekarang gitu. Terus lu sempet ngilang ke Jakarta atau gak? Itu ngilangnya karena traveler aja ya? Gue tuh Jakarta itu kerja sebenernya. Tapi memang pada saat gue sambil kerja sambil kuliah. Terus. Oh maksudnya kuliahnya di Lambung kerjanya di Jakarta gimana sih bang? Gue itu dulu SMA S59. SMA 5 S59 jaman dulu ya. Alhamdulillah sering ranking. Masuk unilai tanpa tes. Alhamdulillah. Terus. Sambil S1 sambil kerja. Itu sambil jalan-jalan juga tuh. Cuman jalan-jalannya belum yang jauh-jauh. Masih yang deket-deket. Kemudian sambil nge-guide-guide lah. Gate tour gitu ya. Karena dulu jaman SMA itu sudah sering naik gunung. Tapi bokap gue kurang suka. Jadi kayak sejenis diusir lah gitu gue di rumah. Gue curhat sama temen. Ternyata memang karena bokap tuh sayang sebenernya. Jadi akhirnya gue ubah mindset gue gak hanya sekedar jalan-jalan. Tapi gimana caranya dapet duit. So gue belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi. Kemudian pada akhirnya gue jadi gate tour. Sehingga pada saat dapet duit. Dolar, euro, rupiah kasih ke orang tua. Jadi gak pernah komplain lagi. Nah tamat dari Unila. Alhamdulillah salah satu yang terbaik juga. Terus disalurkan sama Unila kerja di perkantoran. Tapi darah gue untuk jalan-jalan itu gak pernah berhenti. Selalu Sabtu, Minggu jalan. Walaupun sendirian. Sendirian gue jalan terus. Karir itu terus berjalan. Dan sambil ngajar juga. Ini kan gue masih jadi dosen sampai sekarang nih. Artinya dosen bersertifikasi digaji oleh negara. Jadi gue gak boleh berhenti belajar. Gak boleh berhenti mengajar. Nah sementara jalan-jalan juga gak bisa berhenti gue. Jadi semuanya inline berjalanan seiringan aja gitu. Ke Jakarta pun kerja. Di beberapa perusahaan gitu. Tapi tetap sambil jalan-jalan. Dan yang memutusan gue untuk jalan-jalan lebih pada saat sekarang adalah karena ternyata daripada kerja, jalan-jalan gue lebih banyak menghasilkan duit. So 30-an negara itu. Jalan-jalan jadi kerjaan sebenarnya gitu. Jadi malah kalau di, oh Bang Deddy pekerjanya apa sekarang? Dosen. Dimana? 6 kampus. Apalagi public speaker, trainer. Kemudian sekarang ada main film juga. Taing di bioskop. Kemudian ditawarin juga untuk buat lagu. Ntar ada single perdana insya Allah keluar nih. Apa namanya? Apa judulnya itu? Terus. Judulnya apa itu? Boleh di coba ini ya? Oke judulnya kisah ini. Ini sebenarnya sih ini sih. Lebih memanfaatkan potensi yang dikasih Allah ke gue. Supaya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Minimal bisa menginspirasi orang lah. Bahwa gue bukan. Tadi gue belajar banyak dari lu gak? Ah, masih belajar apa gue? Bukan berasal dari keluarga musisi. Ternyata lu punya darah seni. Dan lu bisa menginspirasi banyak orang. Termasuk yang disitu. Ternyata juga malu. Nah gue juga kan bukan berasal dari keluarga musisi. Cuman boleh dong berkarya juga melalui sebuah lagu gitu ya. Minimal bisa menginspirasi orang dah. Iya, iya. Jadi. Nah terus begitu ditanya. Pendapatan tertinggi dari mana? Nah, secara by data ya gue bilang dari traveler gue. Dari traveler. Oh, dari traveling. Dari traveling itu gue bisa jadi delapan brand ambasador produk. Bisa dapet endorse, bisa dapet jalan-jalan gratis ke beberapa negara. Ini gue jadi asesor pariwisata sekarang ini keliling Indonesia gue. Oke. Malah dibayar untuk menguji sertifikasi kompetensi. Oke. Akhirnya, ajak gue dong. Boleh, kapan-kapan ya. Seriusan ya, seriusan ya. Seriusan ya. Geng, nanti gue ajak ya. Pada akhirnya sekarang, kalau diajak kerja kantoran tuh mikir gue. Aduh. Dari jam 8 sampai jam 5. Gimana dengan pekerjaan yang ini yang sudah menghasilkan seperti ini? Dari YouTube aja kan menghasilkan. Belum dari Instagram. Terus, jalan-jalan itu kan kayak gak kerja. Oke. Tapi dapet duit. Iya. Kebaik gak sih lo hobi makan, tapi lo makan dibayar gitu. Ini lo hobi jalan-jalan, jalan-jalan dibayar. Jadi udahlah. Oke. Indah banget hidup gue jatuhnya. Alhamdulillah ya, gila ya. Gif dari Allah itu ya. Jadi, masalah-masalah yang ada gitu, kemudian kendala-kendala yang ada tuh hilang semua. Kalau udah jalan tuh, wah. Lunas semua hutang, lunas semua masalah. Oke. Jadi gini, kita pretelin satu-satu cerita ini. Oduh, jadi gini, jalan-jalan itu dulu di awal-awal kan hobi kan? Hobi. Biar apa? Hobi aja udah, sesimpel itu. Dulu itu gue bukan berasal dari keluarga yang beruntung ya. Keluarga gue broken home. Jadi, pelarian gue, salah satu menurut gue yang paling positif adalah, gue dengan jalan. Oke. Menenangkan pikiran. Menenangkan pikiran. Sebetulnya. Biar pikiran tenang. Intinya gitu. Jadi, kalau gue, nggak begitu bisa jadi, nanti gue terpengaruh dengan hal yang negatif. So, walaupun gue sendirian, gue berani itu. Gue jalan-jalan sendirian. Kemudian, sesimpel itu sih sebenarnya. Itu dia tadi kan, kalau kita ngomongin hobi doang, itu nggak fair bang. Iya, betul. Karena hobi jalan. Pasti ada pelariannya. Iya dong. Karena kan kita, kalau hobi itu ngomongin mood juga bang. Betul. Kan gitu. Jadi, kalau bisa dibilang itu, pelarian gue zaman dulu. Karena gue nggak mau ke area negatif. So, gue pelariannya adalah dengan jalan-jalan. Dulu tuh bisa aja kayak gini loh. Lu, percaya nggak, dari rumah gue di Petanjung Karang itu, Unila tuh gue pernah jalan kaki. Karena gue hobi jalan. Jalan gue. Sengaja waktu itu. Dan abis dondor darah nih, naik gunung. Sampai puncaknya. Wih, lalu pingsan nanti. Nggak. Dua minggu yang lalu, gue barusan ke Liling Jawa. Jadi, bulan puasa. Ini pulau Jawa kan gini tuh ya. Dari sini sampai sini. Naik mobil, balik lagi sini. Abis sahur, gue naik gunung Ijen. Dalam keadaan puasa. Dua jam sampai tiga jam naik. Explore-explore. Turun lagi ke bawah. Terus, langsung rafting lagi. Dan gue masih puasa. Ternyata gue masih kuat. Dan karena memang itu sudah passion, jadi capek. Capek itu nggak kerasa. Happy aja. Jadi, artinya dengan lo melakukan itu, maka pikiran lo menjadi sehat ya. Menjadi tenang. Ketemu dengan banyak orang, ngelihat keindahan, ciptaan Tuhan. Akhirnya gue berpikir, hidup gue ini harusnya bagian. Lo jadi ngajarin diri lo untuk bersyukur. Gitu-gitu ya. Betul, betul. Fungsinya kayak gitu ya. Malah kalau kata orang, jalan-jalan jauh sama Tuhan. Justru dengan jalan-jalan, gue jadi dekat sama Tuhan. Jadi ini, gue percaya, gue harus jadi orang baik, supaya gue ketemu dengan orang-orang baik. Betul. So, walaupun di mana, sholat nggak mungkin gue tinggal. Karena gue bisa aja dibunuh di mana ya. Lo kebayang nggak sih gue, atau lagi jalan jatuh ke jurang gitu ya. Mending itu. Gue sampai di luar negeri gitu, hanya bawa tas gitu, sampai sana gue bilang, gila ya mau kemana gue hari ini? Gitu kan. Masih skip juga itu ya. Dulu kan mana ada handphone. Iya juga. Nggak ada handphone, hanya modal peta. Peta, peta. Bahasa Inggris juga gue belum bagus-bagus amat. Kan bukan background gue bahasa Inggris. Apa yang lo lakuin tuh? Ya gue eksplor. Dari zaman kamera itu masih yang kelise itu ya. Iya, iya, iya. To style, to style, to style. To style kamera itu. Bahkan gue ada beberapa negara gue yang nggak ada fotonya. Zaman dulu. Karena memang tujuannya tuh bukan ngumpulin foto. Gue main Instagram juga baru. Iya, gue main Instagram juga baru. Baru 2017. Iya, iya, iya. Untungnya masih ada beberapa foto yang masih bisa ke simpan. Itu, apa ya. Betul-betul untuk, gimana sih lo suka musik gitu ya? Ada nggak yang bisa ngelarang lo main musik gitu? Iya sih. Terus lo tetap jalan kan? Nah itulah gue. Kalau gue kan main musik buat apa nggak? Biar apa gitu. Kalau lo menangin pikiran kan? Kalau gue menghibur diri. Gue bilang gitu kan. Ya artinya pelarian kan? Di kondisi yang gimana gitu. Saat orang cari mood. Gue justru memperbaiki mood gue lewat situ gitu. Jadi, ah gue main. Dan kita sama. Ternyata dari situ itu malah menghasilkan uang gitu kan ya. Walaupun kita masih punya kegiatan di luaran dari itu. Oke. Sekarang, next itu tentang bagaimana cara menghasilkan uangnya. Oke. Kita ngomong dari traveler. Iya. Oke. Kapan momen pertama lo dapet uang? Momen pertama lo dapet uang di dunia traveler lo ini? Zaman kuliah gue inget banget. Lo ngapain gitu? Setelah diusir bokap gue itu. Ya, betul. Biasa. Kita laki-laki pasti ada berantem-berantem dengan bokap ya. Pasti bokap. Iya. Tapi ternyata pada akhirnya kita tuh jadi paham. Sebenernya bokap tuh sayang sama kita. Cuma mungkin cara penyampaian yang salah. Iya, iya. Kerasa. Konvensional, sorry. Betul, betul, betul. Dan gue bilang sama temen gue, memang kita gak boleh loh naik gunung, udah sampai atas, terus turun, udah itu udah tidur di rumah, gak ada apa-apa, gak ada menghasil apa-apa. Minimal kita harus udah banyak gunung yang kita naikin, kita harus tau nih, kalau kita ke gunung lagi bisa dapet duit gak caranya. Zaman dulu tuh belum, belum, belum ada gaya tour, tour leader, tour prancis belum ada. Jadi paling gini kita, kalau ada yang mau kesana kita anterin, gitu. Akhirnya kita cari informasi, cari data, kita cari tuh, bule-bule, zaman dulu orang-orang Prancis, jadi belajar bahasa, apa, belajar bahasa Prancis juga zaman dulu. Mereka datang, kita anterin ke Taman Nasional Bukit Basen Selatan, ke Danau Menjuket, ke ujungnya Pulau Sumatera, zaman dulu ke hutan, ke gunung, ke air terjun. Awal-awal, pernah sih gak dibayar, kasih nasi bungkus aja udah senang, tapi ke arah sini karena kita sudah profesional, mereka gak enak kalau gak ngasih fee, dapet lah. Itu pertama kali gue dapet waktu itu. Oh gitu, dengan bule Prancis ini? Ya, zaman dulu, dan itu lumayan kalau untuk anak kuliahan kan. Nah dari situ, akhirnya gue berpikir bahwa, oh ternyata dari sini bisa dapet duit. Nah ke arah-ara sini kan sekarang udah zaman udah keren nih, sudah ada uji sertifikasi kompetensi, ikut gue. Jadi tour leader, ujiannya gue ikut. Travel consultant gue ikut, local guide gue ikut, local city guide gue ikut. Untuk mendapatkan itu semua? Untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Itu ngambilnya dimana? Ujiannya dimana? Ujiannya di sini, gratis, itu biasanya program dari Kemenpar Ekraf atau Kemenaker. Nah setelah gue lulus itu semua, baru gue direkomendasikan. Pelatihan untuk mengikuti pelatihan untuk menjadi asesor yang menguji itu. Dan sekarang sudah lulus, dan sekarang gue dengan posisi sebagai asesor pariwisata, tugas gue itu bisa keliling Indonesia untuk menguji orang-orang yang mau dapetin sertifikasi. Ah gue mau ikutan ah, mau ikutan ah. Geng jadi nanti setiap tahun tuh biasanya ada program, dan itu gratis ya. Kamu bisa daftar, nanti kalau kamu memang passionnya di dunia pariwisata bisa ikutan. Karena program gue adalah menggaet jalan-jalan tikus di Lampung guys. Itu belum ada loh, itu belum ada loh ya. Jalan-jalan tikus, kalau mau tau jalan tikus nih gue orangnya. Tidak, belum ada, itu beneran. Gang sempit, bagaimana ke Sukarame tercepat, tanpa macet, tanpa gangguan. Lewat sini, lewat sini. Belum ada nih guys. Iya kan? Emang agak-agak out of the box gue. Yang kayak gitu biasa dicari orang. Oke dari situ ya, program akhirnya jadi bener-bener lo seriusin banget lah ya. Artinya sudah menghasilkan lo seriusin gitu. Iya betul. Sekarang lo dapetin uang dari Instagram, gimana caranya? Kalau Instagram kan memang dia jatuhnya endorse ya. Gue mau mulai, gue tuh kebetulan. Apa endorse pertama yang ngasihin uang ke lo? Oh dulu makanan banyak ya. Gue tuh ke arah-ara sini mulai gue data. Itu mungkin udah sekitar ada 200-300an endorse-an yang gue pernah. Bantu. Gue pake Instagram tuh seinget gue 2 Juni 2017. Awalnya gue pulang umroh itu gue gundolin rambut. Dan gak mau terlalu banyak pegang media sosial. Tapi kan kita gak bisa melalui perkembangan zaman gak? Iya dong. Mau gak mau tetap harus punya. Karena disitu jalan ya sekarang. Betul. Gue waktu itu disuruh jadi narasumber untuk materi marketing. Kata panitianya minta alamat sosial medianya gue bilang gak punya. Terus kata ketua panitianya, Bang Didi buat dong kan mau ngajarin digital marketing juga. Waduh gue bilang. Ya sudah deh gue buat akhirnya. Dari situlah 2 Juni 2017 gue buat. Ke arah-ara sini yaudah. Kalau dulu dapetnya endorse makan gratis gitu. Sekarang udah uang. Udah berupa bisa apa namanya trip. Bisa kontrak gitu. Kalau udah kontrak kan udah kenceng duitnya gitu. Nah kalau untuk jadi Instagram situ ya. Terus bagaimana Anda jadi brand ambassador? Oh jadi brand ambassador. Berapa? 8 produk tadi. Apa aja sih produknya? Coba sebutin produk-produknya. Gue inget dulu waktu jadi awal-awal jadi brand ambassador itu ya. Dulu ada tempat gym. Kemudian ada Els Montana itu baju untuk naik gunung. Els Montana Store. Kemudian ada Batik-Batik Andanan Lampung. Kemudian Pramitra Biolab itu medical check up. Terus Benings Clinic Lampung. Kemudian ada beberapa. Ada Celas Rio ya. Sport. Kemudian banyak. Nah yang saya inget gue tuh gini ada yang lucu. Cerita lucu. Pada saat gue ditawarin untuk menjadi brand ambassador Benings Clinic. Gue sempet ragu. Karena kan gue bukan model. Gue gak ganteng, gue gak putih. Gue cuman menang tinggi aja. Gue pikir nih orang salah nih. Kan gue traveler. Tapi ternyata bener. Apa itu? Gue dipilih memang untuk jadi brand ambassadornya. Kenapa? Terus ada sih beberapa vendor yang gue tanya. Kenapa gue dipilih menjadi brand ambassador. Sementara banyak temen-temen itu yang mungkin followernya lebih banyak. Atau lebih besar. Jawaban yang gue ambil adalah menurut mereka. Untuk traveler gue nomor satu di Lampung. Kata mereka. Kata mereka. Dan gue belum percaya itu. Dan gue juga. Enggak lah gue ini cuman serpihan rempeyek. Remahan rengginang. Kok iya sih? Soalnya mereka survei. Jadi sebelum mereka menentukan untuk menjadi seorang brand ambassador itu. Mereka sudah melakukan analisa. Oke. Tracking. Dan itu gak hanya satu orang biasanya. Perusahaan gak ada yang merugi kan. Iya dong. Gak mau loh. Misalkan gue udah di kontrak misalkan apa 50 juta setahun gitu. Terus gue nya gak bermutu. Gak berkualitas. Kan mereka rugi. Jadi mereka tracking. Ada satu brand produk juga yang memerintahkan 10 orang karyawannya untuk menelis. Siapa-siapa saja yang cocok untuk menjadi BA dari produk ini. Dan ternyata gue yang paling teratas waktu ini. Dan dari situ akhirnya udah enak loh. Akhirnya kalau gue mau. Ini sepatu ini dari Ciela Serio. Ini dari mana? Ini dari mana aja udah enak. Jadi kalau zaman dulu tuh kita kepikiran. Aduh gue pengen beli ini. Gak ada duit. Kalau sekarang udah. Udah di ini ya di fasilitasi. Di fasilitasi. Sekarang tambah lagi profesi hotel reviewer. Hotel reviewer. Itu dari Instagram juga. Jadi GM-GM hotel tuh kadang-kadang telepon. Bang Dedy bantuin review hotel saya. Ini ada hotel Bintang 5 di Jakarta. Dua hotel. Sekini nanti di fasilitasi. Udah lah. Jadi jalan-jalan gitu kan. Free gitu. Terus ya. Ya capeknya dimana? Jalan-jalan kan. Karena memang hobi. Itu baru per kita ngomongin hobi itu. Jadi kalau orang kalau ngeliat status Whatsapp gue enggak. Kadang stres sendiri. Kadang. Bang lo enggak capek. Tepang pagi dimana? Sore dimana? Malam dimana? Gitu. Nah gue jawabnya gimana? Kalau capek mungkin manusiawi capek pasti ada. Tapi kalau kita nyebahagia enggak gimana? Iya. Iya enggak capek. Iya enggak capek jatohnya. Jadi asik-asik aja. Capek kan karena lu ngerasa lu lelah gitu. Iya kan gitu. Kalau dipaksa gitu kan capek. Ini enggak. Oke sana lagi. Oke nah gitu. Ya energi sebenarnya. Energinya banyak gitu. Energinya begitu besar. Hingganya kitanya juga jadi happy gitu jalaninnya. Betul. Oke brand ambassador sudah. Sekarang masuk ke. Apa? Satu dosen. Oke. Oke oke. Dosen 6 kampus apa aja bang? Gue ngajar di Polinela. Ngajar parwisata. Di UIN ngajar fakultas dakwah. Di Captain's Club College Lampung. Itu ngajar sekolah perhotelan internasional dan kapal pesiar. Itu di Dharma Jaya itu gue ngajar. Prodi baru bisnis digital. Oke. Ya amik aba DCC. Jadi di kampus itu gue mengajar tapi dengan waktu-waktu yang enggak full. Artinya gini mungkin kalau di Polinela gue hanya bisa di Rabu gitu. Di UIN hanya berada di Selasa. Jadi biar kebahagiaan semua. Iya iya iya. Dan pada saat gue diberikan tawaran untuk memagang jabatan struktural biasanya gue agak mundur. Biarlah saya yang jadi dosen terbang kemana-mana. Lu takut dikunci di satu kampus ya. Gue kayaknya enggak bisa dikunci diikat gitu ya. Karena nanti contoh pekerjaan asesor gue aja kalau udah sekali berangkat bisa dua minggu enggak pulang. Iya dong. Gue kalau lagi traveling kemarin paling lama sebelum pandemi gue ke Jepang, Korea, Jeju sebulan enggak pulang. Iya. Perusahaan mana yang mau ngijini gue cuti? Makanya gue juga kalau manggung kayak gitu juga tuh. Kalau tour itu tiga bulan enggak pulang. Nah karena harus rangkaian tour kan lo tau sendiri tuh. Betul-betul. Kalau udah klien minta tour itu biasanya kontraknya langsung 35 titik gitu. Terus kalau ada nawarin kerja kantoran gimana? Iya nah gitu PR-nya. PR-nya gitu kan. Sebenarnya kita ngomong aja kan namanya lubang duit ya kan. Keran baru nih gitu. Tapi oh enggak memungkinkan gitu loh. Walaupun kita masuk kriteria tapi pada saat pelaksanaannya kita takut mengecewakan gitu. Nah untuk menjadi di dosen ini, profesi ini enggak bisa gue tinggalin. Karena lo hobi juga ya. Iya karena yang pertama satu. Dari zaman S1 gue udah ngajar. Sampai sekarang gue udah ngajar. As dosen as dosen ya waktu itu ya? Enggak ya. Zaman dulu itu. Apa ya zaman dulu? Enggak gue langsung dosen zaman dulu. Karena kan gue sambil kerja sambil dosen. Tapi gue ngajarnya tuh yang Sabtu, Minggu gitu. Ada kelas malam zaman dulu ya. Terus ke arah arah sini gue ikut ujian sertifikasi dosen. Oh oke. Lulus. Berarti gue dapet gaji dong dari negara. Tridharma perguruan tinggi gue harus jalan. Belajar, mengajar, pengabdian masyarakat. Untuk ngikutin ujian sertifikasi dosen kemana itu? Dulu itu memang ada persyaratannya ya. Ada persyaratannya detil banget. Dulu gue tuh ujiannya itu di Palembang. Dulu memang dari sekian banyak yang ikut, enggak semuanya lulus, enggak mudah juga. Namanya ujian. Namanya ujian. Tapi pada saat sudah lulus, akhirnya kita punya hak dan kewajiban. Ya haknya ya dapet uang bulanan lah ya. Dapet golongan gitu. Tapi di luar dari itu kewajiban juga berat. Iya. Lu kebayang enggak sih gue lagi jalan-jalan. Belajar dan mengajar tadi. Lagi jalan-jalan buat ransel, duduk, cepat. Buka laptop, buat jurnal, publikasi. Nah itu kan gue harus, oh bentar dulu, ya ini dulu apa namanya. PR dulu nih. PR dulu. Iya, buat paper segala macem gitu. Belum lagi, apa, quiz dan ujian anak-anak. Lu kan S2, lu ngerasain lagi gimana tuh kalau udah paper urusannya ya kan? Iya. Geng. PR banget ya kan? Lagi tour lagi ya kan? Iya betul. Dan gue harus bisa memanage waktu dengan baik banget. Gitu kan? Dulu ada cerita waktu pas kelihatan S2 tuh ya. Itu The Potters temanggung kan? Dan lu masih jadwal berapa titik gitu ya? Iya, jadi mainnya di Bali lagi. Jadi gue bilang, itu sampe gue bilang gue nyusul deh. Ah, gue gak percaya sama lu gak gitu kan? Jadi gimana dong gue bilang? Yaudah, berangkatnya bareng. Akhirnya tau, anak-anak menungguin gue di depan kampus. Jadi gue beneran keluar kuliah itu masih pake batik kan? Pake batik kan? Keluar, itu langsung masuk mobil berangkat ke Bali. Guys, ini inspirasi loh. Ini inspiratif loh. Bahwa untuk mendapatkan sesuatu butuh perjuangan. Dan ini juga seperti itu perjuangannya. Iya. Gue pun dulu gitu. Jadi pada saat gue kuliah itu gue pernah kuliah Boransel. Begitu keluar, zet langsung pergi gue. Pernah kayak gitu. Nah itu kondisinya gue nih. Kalau gue kebalikan ya, kalau kuliah itu bang. Ya kan tadi kan, apa namanya, kalau tadi kondisi yang gue berangkat dari kampus itu waktu pas S2. Kalau S1 kan kebalikan itu, masa-masa berjuang tuh ya. S1 itu gue, dari Jakarta, backpackeran gitu kan, bawa Boransel, balik dari Jakarta manggung, nyampe Unila tuh, kampus, itu langsung kuliah, belum mandi, pasnya gede banget lagi. Soit gitu, duduk-duduk tuh dosen gue sampe geleng-geleng gitu. Dari mana kamu gak? Jakarta pak. Ngapain? Manggung. Oh kamu artis. Boleh, boleh kan pak. Boleh, boleh gak apa-apa. Gak ada salah. Itu kan, kampus S1 jam 8 pagi dong masuknya gitu kan. Masuk jam 8, gue tuh udah perkiraan kampus, gue gak mandi. Oh berarti ini langsung kampus deh. Untungnya gue punya temen-temen, kita kampus tuh yang cuek-cuek gitu, bukan yang harus, gimana gitu ya cuek aja. Jadi kangen ya sama temen-temen kampus ya. Iya, kampus tuh dateng, ya cuek aja gitu. Mereka juga gak ngerasa gue orang yang aneh gitu, biasa aja gitu. Malah terbiasa gitu ngeliat gue. Malah kesini-sininya pas gue, kuliah dalam kondisi normal itu, tuh men yang udah mandi. Tuh menerapi gitu kan. Biasanya berantakan banget kan. Gondrong rambut kan. Musisi. Iya gimana dong, ya kan. Kalau gak keren aja gitu, misalkan kalau kayak dari, kan kelihatan kalau musisi itu mas. Apa bang dari dulu itu, apa dari pakaiannya gitu, celananya robek-robek gitu kan. Jaketnya ada robekan, ada stikeran misalkan. Ada sablonan apa gitu. Dan orang ngeliatnya unik. Identitas ya. Iya. Sebenernya kitanya nyaman juga sih pake kayak gitu. Ya bener juga sih identitas lah, lebih ke situ sih. Biar orang langsung mengenali kita gitu. Gak perlu lagi ngobrol, langsung pelukin, pemusik, apa gitu kan. Masih gitu. Dan itu tetap menginspirasi orang. Contoh deh gini deh, dengan gue jadi dosen, berarti kan gue akademisi. Dengan gue jadi traveler, berarti gue praktisi. Akhirnya kolaborasi antara praktisi dengan akademisi, digabungkan, bisa itu gue bawa ke kampus. Gue ngajar parwisata kan, begitu. Gue ngajar anak didik untuk bekerja di luar negeri, di kapal pesiar, di hospital industri, di perhotelan, kan apa yang pernah gue alami di lapangan. Betul. Akhirnya inline. Membagi ya, sharing-sharing itu ya. Iya, waktu pas, apa namanya, kayak gue di sini ya, keterlibatan gue dengan pemerintah itu di DINPAR gitu. Dulu tuh almarhum, Om Entus, dulu TNPAR. Oh iya, gue terakhir ketemu sama beliau di festival sarapan pagi di Waihali. gue tuh yang sering ngajakin kan, dia kan berglut di musik, kan di lukosidah, etnik, dan lain-lain lah ya. Kadang suka ngejuri bareng itu dari situ tuh. Belum lagi sayapnya itu ada DKL, DKBL, dari dewan-dewan kesenian ini kan. Itu gue kolaborasinya gitu. Angga jadi juri lomba ya, gitu. Kadang yang gak talent apa segala macem kan, kadang kan gak, gue gak ada hubung-hubungannya tuh. Mungkin karena kedekatan aja kali ya. Yaudah ikutan nilai deh, ikutan nilai gitu. Tapi musik, ya hampir inilah, selalu diundang gitu. Walaupun gue bukan pegawai negeri gitu. Mungkin kata mereka, apa ya tadi sebutnya, praktisi ya. Iya betul. Praktisi gitu. Jadi gue bisa, bisa ikutan gitu. Ya happy aja gitu kan bergaulnya. Nah balik lo bilang dari tadi tuh, tentang menginspirasi orang. Jadi, sebenarnya sih, tadi gue tuh berpikir, kalau, apa yang lo lakuin tuh sebenarnya buat diri lo sendiri ya. Tadinya awalnya gitu. Dari cerita lo, ternyata, lo tuh banyak melakukan hal untuk orang lain. Ya, itu yang salah satu sebab gue mundur dari dunia kerja konvensional. Karena kalau untuk dunia kerja konvensional, gue hanya untuk perusahaan itu saja. Tapi pada saat gue, berkutat di dunia pendidikan, dengan mengajar di enam kampus, artinya kan lebih banyak orang lagi yang bisa menerima ilmu. Sehingga, gue tuh selalu beranggapan kayak gini, ini, sepertiga pahala gue menuju surga ini, kayaknya ada di dunia pendidikan. Pada saat gue bisa memberikan ilmu kepada anak didik, ilmunya itu gue berikan dengan tulus, dengan baik dan benar. ilmunya itu mengalir, sampai dengan sekarang, sampai dengan gue mati pun, pahala gue masih ngalir. Iya, iya. Karena ada lagunya tuh, apabila anak manusia telah pergi ke alam bakar, dia meninggalkan tiga perkara kan. Sudah kau jari ya, ilmu yang berguna, anak yang soalnya. Yang kedua ini kan ilmu yang berguna, gue cari pahala saya banyak-banyaknya untuk bisa memberi ilmu kepada banyak orang, dan menginspirasi banyak orang. Niatnya ibadah berarti kan. Iya, betul. Karena uang tuh gak segalanya enggak. Iya, bisa dicari lah ya. Kalau orang semuran seperti kita itu kan udah pernah ada di bawah, udah pernah ada di atas. Jadi, butuh uang, tapi gak segala-galanya deh. Masih banyak kebahagiaan kita yang bisa kita dapetin, bukan hanya sekedar dari uang gitu ya. Iya lah, kalau kayak kebahagia, ngomongin bahagia, bahagia mau beli di mana bang? Gak ada jualannya. Nah, betul geng. Itu kan bukan barang gitu. Nah sekarang momen apa bang, bang yang bisa, tiba-tiba mengetuk lu, tek gitu kan. Mengetuk lu untuk memanover itu tuh momennya pada saat apa gitu. Pada saat lu mengalami hal apa sih bang, sehingga lu memutar mindset itu gitu. Apa yang udah lu lewatin? Apa yang lu laluin pada saat itu momennya? Dulu itu, gue kantoran, terus, dapet ujian lah ya. Jadi, ibu kandung itu dulu difonis penyakit. Kanker ya, kanker. Sehingga pada saat itu gue baru menikah tuh ya, baru menikah. Kemudian, udah punya mobil ya, walaupun gak bagus, udah ngeri di rumah lah, walaupun tipe-tipe gak gede gitu, lagi masih merangkak-merangkaknya gitu ya. Tapi karena memang pada saat dulu orang tua itu divorce, bercerai, sehingga pada saat gue tau nyokap gue terkena ujian, otomatis karena sudah bercerai kan, karena bapak dulu BUMN, jadi artinya tidak ter-cover biaya rumah sakitnya. Sehingga sebagai anak yang paling tua harus gue. Dan gue tuh harus ngobrol dengan istri bagaimana caranya, karena zaman dulu itu untuk biaya operasi dan pemulihan itu gak sedikit, banyak banget menurut gue. Jadi harus ada yang dijual, harus ada yang seperti apa gitu. Dan pada saat itu, gue tuh pernah berpikir gini, gue ini orang baik, gak pernah jahat sama orang, gak punya musuh gitu ya. Tapi kok diberikan kesusahan yang menurut gue tuh kok gak fair ya gitu ya. Tapi akhirnya gue berpikir, oh mungkin ini salah satu jalan gue untuk dapatkan ridonya. Ridonya Allah, ridonya orang tua. Mungkin kalau gak begini caranya, kapan lagi gue bisa bantu orang tua. Gue disuruh naik kelas ya sebetulnya. Gue ikhlasin apa yang gue punya, yang penting nyokap gue sembuh dulu, sehat dulu, segala macem. Dan terus, pada saat itu sudah, apa namanya, sudah, sudah berjalan dengan cisimnya, otomatis ada yang berkurang dari kehidupan gue. Entah harta, entah apa gitu ya. Gue mulai berpikir nih, kalau semuanya itu bisa gue dapatkan kembali, tapi dengan, dengan jalan yang bener-bener, yang betul-betul diridoin sama Allah. Artinya apa gue, ini gue berbuat baik untuk orang tua, itu hanya satu orang. bagaimana caranya kalau gue berbuat baik untuk banyak orang lagi. Artinya itu bisa gue dapetin lagi dengan lebih cepat. Dan Alhamdulillah, enggak pada saat gue punya prinsip seperti itu, dengan membantu orang lebih banyak, pasti akan gue bisa dapat banyak, dan itu terbukti di hidup gue. Dulu gue gak pernah ngerasain yang namanya, eh sorry, beberapa tahun yang lalu, kalau gue mau makan apa, gue harus berjuang beli gitu kan ya. Karara sini nih, udah beberapa tahun ini, contoh di bulan puasa, biasanya kan kita sibuk beli makanan, beli makanan gitu ya. Karena dari Instagram itu, orang endorse itu, jadi tiap hari di rumah itu banyak makanan. Review, akhirnya apa? Setiap berbuka itu makanan banyak, oh review ini, review ini, review ini, gue berpikir, ini rezeki tak terduga ya. sekalian buka puasa, sekalian review ya. Karena telefon, bang harus bayar berapa bang review ini? Udahlah, ini jaman pandemi, udah saya bantu aja gak apa-apa, duit saya juga lebih banyak daripada kamu ya kan gitu kan ya. Yuk tawa dia, udah, oh udah kirim aja makanan nanti dibantu review. Dan, ada satu titik dimana gue bilang, ya inilah, kalau dulu kita pernah berjuang, pernah susah, tapi tetap percaya sama yang di atas, ya bahwa kita tuh tetap ada di jalannya, Insya Allah, ada rezeki yang tak terduga dan kita dapetin. Iya bener. Berarti lu cuman, lu itu gak cuman sekedar melebarkan network, lu sebetulnya melebarkan network dalam artian dari traveler, lu ke dosen, lu kayak, lu tuh semakin, semakin network lu tuh semakin-semakin kayak gitu. Nah, jadi dengan menjadi seorang traveler pun, gue banyak sudah ada di mana-mana, jadi, lu sebutin kota apa gitu ya, provinsi apa, gue pasti bisa sebutin nama, gue bisa ngindep disitu. Jadi kayak ini, kenal sama lu, ya kan gak? Jadi, di dunia traveling ini, artinya gue jadi lebih banyak dapat temen, banyak link, banyak saudara, banyak rezeki. Si Laturahminya nambah, si Laturahminya memperpanjang rezeki. Ya itu tadi, poinnya gitu, gak cuman sekedar memper banyak network, memperluas network, mempercepat pekerjaan lu, tapi lu beneran dari sisi, apa namanya, religiusnya gitu, lu berawalnya, tadinya buat, ibadah untuk diri lu, lu mengembangkan itu, ibadah untuk orang lain gitu, sampai ke situ, bener-bener dari, maksud gue, gambaran gue itu tadinya, makanya gue bilang kan, gue pikir bang, lu tadinya melakukan itu semua, hanya untuk diri lu. Karena gue hobi jalan-jalan, buat gue sendiri cari hidup sendiri. Iya, tadinya mau gue kritik keras tuh bang, seperti itu. Guys, saya gak jadi dikritik. gak jadi saya kritik nih, malah maksudnya, tapi makanya gue bilang, gue jadi meretelin satu-satu nih, artinya ngebagi, kan saat orang, gini bang, lu hadir disini, bukan untuk men-show off kan, lu ini siapa, dan lain-lain gitu loh. Orang yang nonton dan denger ini, gak tau bang, gimana caranya lu, lu dapet uang gitu kan. Mereka kan pasti melihat, melihat gini bang, melihat lu secara sekarang. Iya, gak lihat dulunya. Prosesnya kan gitu. Nah, makanya nih gengs, gue mau kasih inspirasi bahwa, sebenarnya dari seorang traveler pun, bisa punya karir. Iya. Gue punya banyak temen, punya banyak sahabat, sama-sama jalannya dulu, sama-sama kuliah, sama-sama traveling. Tapi kuliah mereka berantakan. Karena apa? Karena manajemen waktunya gak bagus. Tapi, gue mau coba kasih inspirasi, kepada temen-temen, bahwa sebenarnya, kalau manajemen waktu kita bagus, kita bisa jalani semuanya. Contoh nih, gue bisa menyelesaikan pendidikan gue, kemudian gue juga bisa jadi dosen, gue bisa sambil traveling juga, dua-duanya gue dapat duit. Terus dari traveling ini kan, bisa jadi tour leader, tour guide. Dulu gue sering tuh, bawa rombongan dari perusahaan, ke Bali, kemana gitu kan. Terus, pada saat sekarang, ada karir lagi, jadi asesor pariwisata. Pergi ke liling Indonesia, dibiayai, maksudnya, dipasilitasi, dapat duit. Jalan-jalan, otomatis jalan-jalan ya kan. Ada karirnya gitu. Iya, dan itu, itu yang harus, apa namanya, yang harus dipahamin, sama yang dengerin, sama yang nontonin kita nih bang. bahwasannya, ada proses yang dilalui. Wah, kalau bicara proses, lu gak tau geng, gue itu pernah hampir mati kedinginan, gue pernah, itu mati kedinginan tuh, di momen yang, di travel dimana? Waktu itu gue pernah, gimana itu? Itu seru juga ya, hipertensi gitu. Bukan, apa hipotemia? Waktu itu kan ada yang, hipertensi, darah tinggi kali. Jalan. Jadi waktu minus berapa gitu ya, minus berapa yang banyak yang meninggal tuh ya. Jepang itu. Iya, gue pernah di Jepang sebulan, pernah di Korea juga, pernah di Jeju juga. Jadi, ada saat dimana itu, gue harus pake celana itu lima lapis, baju tujuh lapis. Oke. Terus, kayak langit ya lapis ke tujuh ya. Pala gue kan botak gak? Gue mau dilapis pake apa gak? Pake headphone lalu. Gak bisa gengs, gak bisa. Itu dingin luar biasa ya. Terus, ada kalah juga gue, kan namanya backpacker. Backpacker kan, smart traveler with low cost. Jadi jangan-jangan gini lu baju tujuh lapis, itu baju di dalam tas, itu lu pake semua ya? Iya. Nah terus, gue tidur di bandara, diusut di bandara, karena bandaranya gak 24 jam, zaman dulu itu. Terus, apa namanya, bulan puasa, lebaran pernah di Vietnam, nyari masjid, waktu itu gak pernah ketemu, karena memang kan minoritas disana ya. Nangis gue zaman dulu, karena, baru pertama kali gue gak sholat, sholat Idul Fitri, karena, nyari gak ketemu-temu, sampai diantelin orang segala macem. Sedihnya kebayang dulu. Dan, lewat perbatasan, ditodong orang pake senapan, ah, jadi orang jangan ngeliat sekarang ya, liat zaman dulunya. Gitu, perjuangannya. Terus lu mau mati kedinginan tuh, bener-bener, bener-bener, bener-bener dingin. Apa namanya, ada banyak, sampai ngelemesin badan lu, bener-bener yang udah, aduh, gitu. Jadi, ada beberapa teknik, yang dipelajari juga. Terus, ada, yang, kehabisan makanan, minum air keran, ah, udahlah. Jadi, guys, jangan liat sekarangnya, liat zaman dulunya. Jadi, contoh deh, lu udah jago gitar banget, orang gak tau lu zaman dulunya gimana kan? Oh, itu kaki, dengerin seribu lagu. Begitu, iya. Jangan liat sekarang. Liat, pada saat gue, solo backpacker ya, ke, 0 km Indonesia sendirian, ketemu binatang buas, ketemu, ah, sudah guys. Tapi itu, jadi, cerita tersendiri, yang betul-betul, apa ya, buat gue jadi orang yang, jadi apa ya, jadi lebih tegar gitu. Jadi, pada saat, gue menghadapi situasi yang sulit, gue jangan tersenyum, gue dapat pendapatan yang lebih buruk. Oke. Momen, momen paling religius, traveler lu apa? Lu disitu, lu menemukan Tuhan, yang bener-bener lu bersyukur ya Allah. Alhamdulillah, hidup ini indah. Terima kasih. Nanti itu momen religiusnya, coba, pasti ada satu momen, dan itu dimana? Ya, otomatis itu pasti, pasti ada setak-tak gitu, pasti gitu. Itu pada saat di Mekah dan di Medina, udah pasti ya, itu sambil umroh, jadi, itu, gue inget tahun 2014, bulan November, ya, disitulah gue memutuskan untuk gundul. Awalnya gue, berambut terus, berambut terus, iya gitu ya. Terus setelah, melakukan, aktivitas di sana, mutawifnya bilang, Bang Dedy, potong tiga layar rambutnya, gitu. Tapi kalau mau, digundurin juga lebih bagus, gitu. Terus gue bilang, gue mau gundulin aja disitu. Pada saat itu, gue gundulin, ya itu gak tau ya, namanya tanah suci atau bagaimana, gitu. Ini boleh cerita beginian disini ya. Boleh lah, boleh banget lah. Menurut menginspirasi orang ya. Dengan pengalaman lu. Iya, betul. Gue merasa, pada waktu itu, gue merasa, apa ya, badan gue bersinar, kulit gue bersih, wajah gue bersih, badan gue enteng. Dulu kan gue, ada perasaan gak ikhlas pada saat, orang tua divorce, gitu ya. Gak terima, gitu, gak terimarin keadaan. Ikhlas itu susah loh, mengikhlaskan sesuatu itu susah. Dan pada saat itu, gue, plong ikhlasnya. Jadi betul-betul plong gitu, sampai gue nangis, gue bilang, sama istri, waktu itu udah umur sama istri, gue bilang, kayaknya mulai hari ini, mau gundul terus. Dia bilang, yakin, gundul lo itu. Terus gue bilang, ya, karena ya, yang gue alamin kan, hanya gue ngerasain gitu ya. Jadi kalau orang tiap hari nyisir, gue tiap hari cukup rambut. Sampai dengan sekarang. Lu gak di endorse jilet. Jilet, mau endorse boleh gitu ya. Dan, sampai sekarang, dan akhirnya jadi, personal branding buat gue gundul ini. Gitu. Oh jadi, jadi personal branding ya? Jadi, dari 2014 sampai sekarang. Jadi enak banget, kalau bikin logo itu cukup gambar orang, palak botak, itu lo gitu. Bawa ransel gitu ya. Bawa ransel gitu ya, palak botak, bawa ransel, itu lo ya. Dan semenjak itu, gue merasa ya, rezeki itu kok jadi, apa ya, kayak mengunjungi gue gitu. Berdatangan. Berdatangan gitu. Kalau dulu kan, kita kayak ngejer gitu ya. Ini kok enggak? kayak dijemput gitu. Jadi, jadi host Indosiar, untuk Lampungpedia, jalan-jalan, keliling Lampung. Artinya gini loh Bang, maksud gue gini ya. Ini kita, poinnya gini nih, ketika kita membersihkan hati kita, ya betul. Gitu ya Bangnya. Datang sendiri ya semuanya, gue juga heran. Tapi ini yang bisa gue bagi ke anak-anak juga, bahwa lakukan aja dengan ikhlas, hasilnya akan luar biasa gitu. Oke, itu that's the point ya kan. Lakukan dengan ikhlas, maka hasilnya akan luar biasa. Dan itu, mungkin tangan Tuhan yang berkerja. Jadi, yang gue ingat tuh gini, pada waktu itu ya, eh, kok dapet job ya dari Indosiar ya, jadi hostnya untuk Lampungpedia, keliling-keliling Lampung. Sementara gue dulu, kalau mau keliling Lampung itu, gak sempet-sempet. Karena apa? Gue lebih banyak aktivitas di luar negeri, sama di keliling Indonesia. Lampung gak sempet. Yang gue pengenin, waktu itu memang keliling Lampung, tapi gak pernah punya kesempatan. Eh, dateng job itu. Iya, iya. Satu hari dua wisata, dapet gue. Dapet job lagi, oh dulu gue pengen, nge-gym tuh harus bayar. Oke. Gue pernah 100 kilo berat badan gue dulu. Oh, gila. Beneran? Bukan 100 kilo, doang banget itu Bang. Apa? Satu kuintal. Nah, kalau mau nge-gym itu, gue harus bayar. gue zaman dulu, kita kan sayang gitu duit mau bayar gym. Eh, jadi brand ambassador tempat gym. Gratis umur hidup. Artinya kan, oh dimudahkan. Gue itu gak pernah facial. Gak pernah facial. Karena memang, traveler buat apa gitu. Pasti item lagi, item lagi. Tapi pada saat jadi brand ambassador, Benis Ring Lampung, akhirnya dipercaya untuk bisa, menginspirasi traveler lainnya, bahwa kulit dan tubuh pun perlu dirawat. Iya. Walaupun lu traveler, lu harus bening. Iya. Guys, guys. Bening selinik. Terus, dapet job lagi, yang main film lah, yang apa segala macam. Nah, itu menurut gue gift berkah dari Allah gitu. Dan, bersyukurnya gue itu adalah, dengan semakin banyak diberikan nikmat itu, malah kayak ujian buat gue. Iya. Jadi, aduh, ini gue lagi diuji lagi nih. Ujiannya apa? Ujian tuh bukan hanya sekedar dikasih, kesulitan loh gak menurut gue. Ini istijro atau apa? Iya, jadi pada saat kita diberikan kenikmatan, juga ujian ya. Jangan-jangan jebakan dari Allah, apa gimana ya. Mampu gak nih gue, apa namanya, tetap rendah hati, tetap berbagi, tetap melakukan, gitu gak? Iya gitu, makanya, apa, ketika, kalau lu kaya, berarti lu harus, beban lu adalah, lu harus dermawan gitu. Iya, muda-muda dan insya Allah. Kalau lu miskin, berarti lu harus bersabar, kan gitu kan ujiannya. Ketika gak punya apa-apa, sabar. Nikmati aja prosesnya, jangan protes lah gitu ya. Iya, kayak gitu sih, sebenarnya, proses itu bener-bener, poinnya memang harus di, sangat-sangat nikmati sih, karena gak ada. Gini deh, kita itu, gue ini harus membiasakan, ngobrolin ini gitu, biar maksud gue, mindset temen-temen, temen ini, yang masih, gue yakin masih 80% mindset orang itu, melihat seseorang yang sukses itu, apa yang dia lihat saat itu, sebetulnya gitu. Gue yakin itu masih 80%, masih kayak gitu secara-cara orang. Sebenarnya kalau, bisa dilihat ke belakangnya ya. Harusnya, gini. Entah ya, gak tau, nanti ada produser yang mau buat film tentang gue, boleh, ntar gue ceritain detil semuanya. Betul. Dan itu betul-betul bisa membuat, teman-teman itu tercengang. Wah, ternyata kayak gitu ya, sesulit itu. Jadi, harusnya bang, mindset-nya harusnya diputar. Ketika melihat seorang sukses, makanya, di kepalanya orang yang melihat seseorang itu, harusnya ada timbul pertanyaan, apa yang sudah dia lewatin, sampai di sukses ini gitu kan. Suksesnya gitu. Biasanya, dari orang-orang yang latar belakangnya, air mata, perjuangan, darah, keringat, gitu kan. Biasanya kayak gitu kan ya. Maksudnya kayak gini nih, biasanya. Oh, lumah enak bang. Ya. Lumah enak bang, orang kaya bang. Kalau lumah enak bang, iya kan. Lu, sebel pasti lu, digituin kan. Lumah enak bang, udah keliling Indonesia, dalam waktu gue, lu, gak kerasin gue dulu, dari naik bus, naik, aduh, tidur dimana, karena tidur di kantor polisi, gue pernah. Karena paling aman disitu. Iya, betul. Gak diganggu orang, gratis. Bilang aja nyasar. Tips. Tips. Nah, kalau ngomongin, tadi religius, sekarang, pada saat traveler tuh, ada momen-momen, mistik gak bang? mengerikan gitu. Oh, banyak. Nah itu bang, satu momen bang. Satu ya, gue pernah ke Vietnam. Di Vietnam pula ini? Iya, sejarah itu ya. Ketemu Rambo. Wisata sejarah ya. Jadi, ada tempat wisata, Cuci Channel itu ya. Jadi yang kayak ada, goa di bawah tanah gitu ya. Dulu, zaman dulu itu, orang mungkin, tinggal disitu, supaya tidak keluar, dan tidak untuk dibunuh. Jadi situ orang itu, Sembunyian. Iya, jadi itu tuh, mereka tuh bisa hidup disitu. Iya. Jadi bukan hanya sekedar lubangnya, jadi mereka tuh hidup disitu. Jadi mereka makan, minum disitu segala macem. Jadi, pada saat gue masuk ke terowongan itu, itu mungkin mistik atau apa, atau six hand atau bagaimana ya. Gue ngerasa itu, aura negatif yang gue dapetin itu, kuat banget. Sehingga gue tuh nangis, tanpa gue rasa. Oh gitu. Air mata gue keluar, deras, gue nangis, gue sesek nafas, kemudian, bukan karena tempatnya sempit, tapi karena gue tuh, kayak ngebayangin, banyak energi-energi disitu tuh, penderitaan orang-orang. Jadi begitu gue keluar tuh, gue langsung tersengal-sengal gitu, kayak orang yang ngerasain, apa ya. Penderitaan ya. Iya, penderitaan yang sangat-sangat, pedih, perih disitu. Lu pun bingung lu, kenapa lu nangis? Gue juga bingung. Gak ngerti gue juga. Jadi kayak seperti ada yang, ya disitu gelap memang, harus pake handphone juga, kalau mau, apa namanya, kalau mau dilihat semuanya. Cuman pada saat, kan cuman mau masuk, jalan, merangka, 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 keluar gitu kan, sesimpel itu sebenernya. Lu gitu masuk, gue bisa nangis. Gue gak tau gue nangis karena apa. Nah jadi, pada saat gue naik, gue udah keluar air mata segala macem, udah kotor, gue liat sejarahnya. Oh, ternyata. Itu ya, bahwa zaman dulu, penderitaan orang itu luar biasa ya. Dan, bagi kamu yang pengen, apa, wisata sejarah, kesana. Yang hobi sejarah gitu. Cocok. Kalau Lampung, destinasi Lampung menurut lu gimana bang? Oh, Lampung itu paket komplit. Gue, Duta pariwisata, harus ini momen anda loh. Lampung itu paket komplit ya, jadi, lu mau wisata alam, wisata buatan, kuliner, budaya, semuanya itu ada di Lampung. Dan Alhamdulillah, gue juga dipercaya untuk, menjadi narasumber, pelatih POK Darwis, Kelompok Sadar Wisata. Kelompok Sadar Wisata? Ya, ini juga gue baru pulang dari Lampung Selatan, yang ngasih materi buat, Kelompok Sadar Wisata itu. Maksudnya Sadar Wisata ini apa? Orang-orang yang mengelola tempat wisata. Pengelola tempat wisata, karang tarunannya, pemudanya, aparat tesanya, pemiliknya. Maksudnya bikin kelompok Sadar Wisata ini, bikin organisasi. Oh, jadi gini, guys ini ilmu juga ya. Lucu aja bang namanya, kelompok Sadar Wisata gitu. Namanya POK Darwis. Jadi, setiap, dinas parwisata, itu dia akan, membina, POK Darwis, POK Darwis, di tempat, wilayahnya masing-masing. POK Darwis itu, singkatan dari, kelompok Sadar Wisata. Contoh, misalkan lu ke Gigi Yu. Gigi Yu itu kan lu, taunya disana itu, cuma ada, yang jaga tiket, terus, ke sana pulang, segala macam. Itu mereka ada yang mengelola, namanya, kelompok Sadar Wisata. Walaupun itu punya, pribadi gitu misalkan ya. Ke tempat wisata yang lain juga, ke, Minangrua, ke mana gitu misalkan ya. Itu mereka ada, yang mengelolanya. Jadi, nah, pada saat mereka mengelola itu, kan mereka harus dididik, harus dibina, harus diberikan informasi, dan diedukasi. Nah, tugas gue itu memberikan, informasi, kepada mereka. Jadi, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Spring Sewu, Lampung Barat, Provinsi. Pokoknya, pada saat gue memberikan materi, untuk mereka itu, gue merasa, ya gue banget. Karena gue sebagai praktisi gue, menjalani, menjadi seorang traveler, pernah menjadi tour leader juga, sebagai seorang akademisi, gue dosen pariwisata. Iya, pas. Pas. Satu jalur. Iya. Gila, Pogdarwis ya, itu gue bertau. Pogdarwis, iya. Ternyata yang mengelola, tempat wisata itu, Pogdarwis. Iya, lu mau kok, kalau lu punya program, mau jalan-jalan kemana, bilang gue, gue tinggal, weh temen, nih, anggap mau kesini, gitu. Itu ketua-ketuanya. Pasti ada mereka, iya. Gue baru ngeh juga tuh, gue pikir tuh keluarganya yang punya. Ada beberapa diantara keluarganya, tapi ada juga beberapa dari mereka itu ya, lingkungan sekitarnya. Iya, kan harus membandingkan masyarakat juga dong. Karena kan, setiap pengusaha itu kan ada beban moral dong. Betul. Kayak, kayak misalkan gini, sekuriti sekolahan itu, biasanya rumahnya, orang yang rumahnya di belakang sekolahan itu. Sekitar itu ya. Artinya, secara pemahaman, kadangan direkrut bukan karena, dia punya sertifikasi sebagai sekuriti. Betul. Tapi karena pertimbangannya adalah, apa namanya, tanggung jawab masyarakatnya di mana gitu. Iya, betul. Nah, bicara Lampung, tadi gue bilang Lampung paket komplit, gue udah, karena pekerjaan gue sebagai host Indosiar, keliling Lampung untuk promosi wisatanya. Jadi gue udah melihat tuh, mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang indah, mana yang berpotensi untuk berkembang. Jadi gue kalau, ngambil satu kesimpulan adalah, Lampung itu paket komplit. Wajar, provinsi-provinsi dari Palembang, dari mana datang ke Lampung. Karena mau nyari apa aja ada di sini. Gitu. Lengkap ya. Lengkap. Lo mau kemana coba? Pasti ada di Lampung. Iya. Destinasi yang lagi pengen dikelola saat ini, dimana bang? Yang lagi jadi tempat yang... Oke, kemarin gue ngasih materi tentang, Bakauhni Harbor City. Jadi itu ada... Per harbor ini ya? Iya. Jadi, Bakauhni Harbor. Bakauhni Harbor City itu, Kalau lo udah... Water City dong? Bukan. Jadi kalau lo udah pernah ke Jatim Park, kalau lo udah pernah ke Singapura ya, Sentosa Island, kalau lo udah pernah ke Ancol, itu akan dibuat seperti itu. Iya, maksudnya konsepnya Water City berarti. Dari ada kota di pinggir laut itu ya. Bukan bisa lebih besar. Oke. Dan itu adalah lahan 214 hektare yang akan dibangun untuk menjadi konsep wisata terpadu skalanya internasional. Iya. Dan kebayang gak lo, Lampung punya itu. Dan itu... Bakauhni itu kan dilalui orang minimal 7 juta orang. Iya. Artinya apa? Kebayang gak? Desa-desa inti, desa-desa penyangga itu akan dapat impaknya. Iya, pasti. Itu yang perlu diinformasikan kepada mereka supaya mereka prepare dari sekarang supaya gak kaget nanti pada saat sudah itu Toto, ada roller coaster, ada cable car gitu kan. Bagaimana mereka bisa dapet pemasukan sehingga bisa mensejahterakan masyarakat sekitar. Iya. Itu yang paling update tuh di Lampung sekarang. Itu penting kan. Kalau kita bahas yang udah-udah kan, gue mah harus itu udah udang lah gitu kan. Ngapain juga sih daddy bahasa-bahasa itu, misalkan gitu kan. Tapi kalau update ini kayaknya memang informasi penting. Artinya ada langkah-langkah persiapan nanti yang akan dilakuin sama masyarakat sekitar. Iya, betul. Nanti akan dibangun masjid, jemaahnya itu bisa 2600, ada apa namanya, museum. Ah, pokoknya keren lah. Ya kebayang gak sih lu 214 hektare lu jadi tempat wisata skalanya internasional. Bukan nasional, internasional. Internasional. Iya. Wah aduh luar biasa. Oke masuk ke konsep terakhir musik nih ya. Kisah ini tuh apa sih kisah ini tuh? Musik. Jadi gini, inilah ya rahasia Allah ya. Allah itu... Oh lu ceritain, cerita lu disitu maksud lu ya? Enggak juga, enggak. Jadi Allah itu mungkin memberikan gue banyak ujian jaman dulu, sehingga pada saat sekarang tuh gue banyak dapet nikmatnya. Entah kenapa gue berpikir di sekarang-sekarang ini gue banyak dipercaya oleh orang lain untuk berkolaborasi. Ya kemarin dipercaya orang untuk main film. Jadi awal-awalnya sih bantu-bantu temen aja lah. Kayak lu nih gue bantu apa-apa, gak perlu dibayar apa. Main-main film, film indie lah segala macem gitu. Kemudian ada film nasional. Ayu Dia dan Jalan Pulang itu tayang nasional. Oke. Ya kemarin waktu tayang di si Givi itu di hari pertama itu pecah rekor sebagai film yang ditonton paling banyak se-Indonesia. Oke. Ya untuk film Lampung loh ya. Kemudian gala premier lagi di Palembang. Terus gue syuting lagi film hikayat pendekar kakot film Silat mengangkat budaya Lampung. Insya Allah tayang tahun depan lah di bioskop. Nah akhir-akhir ini ada beberapa temen-temen yang memang kayaknya Bang Deddy bisa nyanyi deh. Iya. Padahal gue ngerasa suara gue gak bagus-bagus aman. Terus gue disuruh main, didengerin suara karakter gue, dibuatin lagu gak? Kan gue merasa tersanjung gak? Gue ini siapa sih? Yang bikinin lagu siapa? Temen. Apa namanya? Apa namanya? Senko. Dia perusahaannya Senko. Senko dimandiri ya. Senja dan Kopi ya. Apa namanya? Band lah. Musik juga. Terus dibuatin lagu. Kayaknya ini cocok-cocok dengan karakter gue. Terus gue disuruh rekaman. Terus selesai rekaman. Ternyata itu dibuat serius. Artinya didaftarin hak ciptanya, agregatornya, kemudian pers-release-nya, kemudian nanti itu akan ada di semua platform music, Spotify, di Youtube Music, di TikTok, segala macam. Kan gue kaget. Gue bilang, waduh gue ini bukan penyanyi. Tapi akhirnya gue berpikir gini, oke deh hanya untuk berkarya dan memaksimalkan potensi yang diberikan Allah kepada gue. Minimal gue bisa menginspirasi orang lain. Minimal gue nanti punya anak cucu gitu. Cucu gue tuh bangga lah sama gue. Walaupun misalkan gue udah meninggal duluan. Dia ditanya sama temennya, lo pernah ketemu kakek lo gak? Enggak, gak pernah ketemu. Tapi kakek gue hebat lo. Kok lo bisa bilang hebat? Kan lo gak pernah ketemu. Iya dong, kan gue liat dia di Youtube. Youtube kan gak hilang. Iya, iya, iya. Ngeliat karya-karya gue di Youtube. Yang minimal seperti itulah. Gitu. Jadi cerita cerita itu. Nah, judul lagunya itu kisah ini ceritanya itu menceritakan tentang seseorang yang pada akhirnya memutuskan untuk berpisah karena suatu keadaan dan masing-masing mereka harus move on menjalani hidupnya masing-masing. Oh, itu loh banget ya. Ini buat kawan kombucin ya. Jangan lupa ya dengerin tuh. Dan itu akan launching di bulan Juni pertengahan lah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa menambah apa ya? Library 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 music ya. Bisa untuk denger-dengerin lah. Kalau suaranya jelek mohon dimaafkan karena masih belajar. Kalau suaranya bagus nanti mau belajar lagi. Ya, mudah-mudahan nanti juga gak buatin lagu. Gue jadi kepikiran buat itu. Guys, karena gini guys ternyata memang orang itu gak pernah bisa menghentikan orang untuk berkarya. Bener. Siapa yang percaya gue bisa main film? Gue gak ada basic main film. Tapi pada saat gue jadi pendekar gue bisa silat pada saat thrillernya muncul orang gak percaya itu gue. Catatannya sih gue sempet podcast sama Bang Andri Salim. Oh apa kata beliau? Bang Andri Salim udah duduk disini udah sempet podcast gitu kan. Ya artinya banyak lah nyampein itu tapi sudut pandang dari 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 sinias ya. Dari dia dari situ sudut pandangnya dia banyak cerita dari sudut pandang itu gitu tentang dan kenapa selalu gue galin tentang dunia perfilman karya-karyanya disitu kenapa gue bilang gue support banget karena mau siapa lagi yang bangga mau siapa lagi yang cinta kalau bukan kita-kita ini memang gak mudah kita mau mengharapkan orang di luar Lampung untuk cinta untuk suka kita dulu Bang kita dulu yang harus suka gue sih hanya cuma pengen berkarya jadi mungkin pada saat kita memulai berkarya itu mungkin bisa jadi belum dapat support belum dapat dukungan tapi karena tujuannya niatnya baik cuma mau berkarya aja menghibur orang kemudian memaksimalkan potensi yang diberikan Allah kepada kita insya Allah diberikan jalan nanti iya dan minimal Bang minimal itu gimana caranya temen-temen tuh harus suka dulu temen-temen dulu yang paling deket dulu deh yang suka karena gue pun berkarya itu kayak gitu gue tuh jujur Bang ya gue kalau berkarya itu di kepala gue tuh gak pernah yang ada karya ini menasional gitu enggak sih yang paling deket itu gimana nih ya gue bikin karya lingkungan yang terdekat gue tuh suka dulu deh kalau mereka udah seneng 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 betul nah gue gak harus oh ini berarti gue harus enggak juga itu gue lebarin lagi maksudnya di luar ini suka gak ya gitu kan dan yang gue tangkap disini adalah gak bahwa gue juga masih belajar dan pengen belajar gue kan dunia gue bukan musik nih tapi gue pengen tau nih oh kalau dari lagu diciptain terus dinyanyiin kalau mau digapten langcipta bagaimana kemudian kalau masuk agregatornya bagaimana kemudian kalau mau dapet royalti gimana kan belajar pelan-pelan gitu kan dan ini bisa menginspirasi temen-temennya juga kalau mau nyanyi pintar buat lagu pintar musik gitu dan pengen dapet income ya ntar gue duluan nih ntar gue udah dapet gue bilangin oh ternyata caranya begini 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 gitu sambil belajar itu yang kedua bang saling membuka network jadi lu kadang suka geli gak sih ya kita ngumpul seolah-olah kita bersahabat seolah-olah kita deket banget kita dalam sebuah kumpulan komunitas tapi saling mengunci network pernah gak lu ngalamin itu gue pernah bang dan gue rasa lu pernah ada di momen itu pernah lu pengen tapi lu tau nih temen-temen lu nih dia ngunci networknya gitu iya seolah-olah rejeki dia bakal lu ambil seolah-olah bakal begitu padahal sekarang itu zamannya bukan berkompetisi yang mematikan tapi berkolaborasi yang menguntungkan betul iya rejeki pun sudah diatur sama Allah makanya gue bilang rejeki kan Allah yang ngatur lu menjungkir balik sampai kayak gimana juga kalau Allah ridonya cuma segitu ya segitu betul padahal dengan melebarkan network link bisa jadi kan semakin menggurita iya yang tadi gue bilang begitu yang tadi itu sebenernya udah lu jawab di pertengahan tadi bang begitu lu melebarkan network lu maka semakin terbuka begitu juga sama pemikiran lu yang religius tadi begitu lu melakukan ibadah untuk diri lu sendiri ya segitu doang gitu kan betul begitu untuk banyak orang begitu untuk banyak orang semakin-semakin gitu makin-makin kalau bahasa kita ini kan iya menjadi seorang dosen enggak gue sering tunggu lagi bawa mobil gitu ya stop polisi begitu buka kaki ternyata cium tangan siap dulu pernah diajar oh gitu terus ketemu orang masih inget gue itu buat gue apa ya kayak bahagia yang enggak bisa dibeli gitu ya Allah dia masih inget saya gitu ternyata sayang maksudnya yang bukan apa-apa gitu ternyata masih diinget oleh anak didik artinya apa berkesan di mereka bang pantauan lu perkembangan konten kreator di Lampung gimana gue kan tergabung dalam Youtubers Lampung ya Alhamdulillah dua tahun berturut-turut ini gue dapet penghargaan dari mereka kok gue gak diundang sama si Youtubers Lampung sih acaranya acara inilah pandemi masih tertutup jadi waktu itu gue juga baru sih jadi Youtuber tetap keren loh jadi harus di subscribe ya gue ngomong dong apa dong subscribe Galeri Dompat RA Galeri Dompat RA ya tahun yang lalu dapet ini Youtubers yang konsen di dunia pariwisata dan pendidikan nah yang kemarin ini Youtuber terhambel kata gue humble ya bukan sambel ya pada saat itu gue di Jakarta lagi review lagi review hotel Bintang 5 di Jakarta terus diundang ke salah satu hotel untuk ikut acaranya gak bisa jadi gue buat video aja dan gue inget pada saat yang tahun lalu gue diberikan kesempatan untuk speech di depan adek-adek dan temen-temen Youtubers yang Lampung yang sebenarnya gue juga merasa belum layak kasih speech ke mereka karena duit mereka lebih banyak bisa jadi ya kan ya cuman mereka itu kayak KPD aja gitu betul mereka itu penasaran gitu kenapa gue concern ke tema yang itu pariwisata pendidikan gitu terus gue bilang kayak gini pada saat itu gue bilang gini pada saat gue memulai bermain content creator bermain youtube gue punya dua pilihan gue pilih tema yang ini yang misalkan yang nge-prank yang wik-wik atau yang apa yang bisa jadi viewernya banyak banget gitu ya atau dengan tema yang seperti ini yang menurut gue juga viewernya gak banyak tapi masing-masing tema yang dipilih itu punya tanggung jawabnya kalau gue pilih yang ini bor gue dosen bor mungkin gak sih bor gue punya tanggung jawab terhadap anak didik tapi gue aja kalau anak gue nonton youtube tontonannya jelek gue marah sebagai tenaga pendidik kalau gue buat konten yang gak mendidik misalkan itu kayak kontra aja ya jadi kan kontra dengan hati gue akhirnya gue memilih konten yang ini walaupun google adsense yang gak sebanyak yang tema yang lainnya tapi ternyata job offline juga lebih banyak dan akhirnya gue bilang imbang ya mungkin ini duitnya lebih banyak tapi job offline gue banyak jadi dengan gue mempersonal brandingkan dari gue sebagai seorang traveler sebagai seorang akademisi narasumber gue dimana-mana di kantor di perusahaan di kampus terus di dinas terus belum tentu menjadi seorang youtube bisa memegang 8 brand ambasador betul kan ya akhirnya kan personal branding yang gue ciptakan ini yang duitnya gak sebanyak yang tema-tema yang lain ternyata bisa juga untuk mendapatkan income tapi di di luar yang itu duitnya intinya Allah ngasih rejeki itu lewat mana aja yang ditangkap oleh teman-teman iya betul juga jadi sebenarnya pilihan itu adalah tema itu adalah pilihan masing-masing punya konsekuensi dan tanggung jawabnya dan ingat ada rekam jejak ya betul hati-hati apa yang kita post di internet karena apa yang kita post itu bisa online selamanya be careful what you post on internet because it can be online forever lo kebayang gak sih kita udah kemana-kemana yang kita upload itu masih ada kalau kontennya gak mendidik misalkan atau kontennya itu apa ya pornografi sara terlalu bagaimana hati-hati akan menjatuhkan Anda di masa yang akan datang dan lo kebayang gak sih kan tujuan gue menarik diri dari dunia perusahaan kemudian menciptakan supaya gue bisa bermanfaat untuk orang banyak harapan gue kan kepada yang di atas supaya gue dapat pahala pada saat gue sudah udah tua udah meninggal tontonan gue tuh masih ditonton oleh orang lain kalau tontonan gue mendidik bor pahala gue ngalir bor tapi kalau tontonan gue tidak mendidik dosa gue dong yang ngalir betul gak sih terus kalau cuma dapet duitnya lo bisa hitung lah duit youtube berapa sih iya kan jadi kalau teman-teman kalau bisa menciptakan tontonan yang edukatif informatif itu lebih bagus dibanding tontonan yang banyak ditonton orang tapi kalau tidak mendidik kalau sudut pandang lo dari situ bagaimana lo menyikapi podcast gue ini wah dari sudut pandang Anda dari sudut pandang Anda Anda bicara soal itu soalnya pada saat Angga The Potters ngajak gue bang podcast disini gue langsung bilang yes gak bilang no karena apa karena gini pertama apa ya yang lo undang itu menginspirasi semua gue lihat sekiranya wah ini orang-orangnya pilihan yang pertama terus setiap yang tema yang lo usung itu lo gak ngulik gak ngulik apa ya orang itu gak show up disitu tapi lo ngulik apa hikmah apa inspirasi apa yang bisa orang lihat dari perjuangan dia kemudian apa yang bisa diberikan kepada orang lain gue bilang oh ini salah satu media gue untuk bisa menginspirasi orang lain dan gue bilang yes dan ini keren banget makanya gue bilang pada saat gue bilang kesini geng ini adalah ruang podcast terkece seplanet bumi mungkin gue belum ke tempat yang lain ini keren banget nih kalau lo liat tuh liat tuh lampunya oh ini mahal loh terus tempatnya juga asik liat dia gak pernah kehabisan pertanyaan penasarannya panjang banget penasarannya emang dia Angga juga cerdas jadi kalau dibilang public speakingnya oke bagus keren dia gak pernah kehabisan pertanyaan terus dia nguliknya juga pintar dia berusaha untuk ngasih-ngasih pertanyaan yang akhirnya memancing gue untuk memberikan inspirasi tadi kan gue gak mau cerita ngapain gue cerita tentang orang tua gue divorce orang-orang segala macem liat guys dia mancing gue pelan-pelan dan ini keren gak jadi kalau menurut gue lu terus ini pahala lu loh bener gak ada yang nonton kita dan dia gue sering nih gak gue dapet WA DM segala macem yang isinya itu gini terima kasih bang sudah menginspirasi terima kasih segala macem itu gue kadang gue screenshot yang menghina pun gue screenshot kadang kalau menghina itu untuk gue kumpulin gue anggap sebagai batu kemudian gue tata supaya gue bisa berdiri di atas batu itu jadi lebih tinggi kalau yang apa namanya memberikan semangat kemudian mengucapkan terima kasih gue screenshot juga untuk gue compile artinya apa kalau bisa gue lebih dari itu lagi sehingga lebih banyak lagi orang yang terbantu gitu apa yang kita lakukan itu kan belum sudah disukai orang lain bener not everybody loves you tapi lo fokus aja kepada hal yang positif udah selesai poinnya sih sebenarnya itu tadi inspirasi itu bisa hadir dimana-mana sebenarnya kan kayak gitu gak harus gak harus poinnya sebenarnya gini bang gue lagi gak bicara siapa oh ternyata oh ternyata dia melalui ini ya gitu kan kita hanya media sih bang gitu kan jadi juga ya kan kita settings terus kan buat orang-orang yang dukung kita gitu kan selama ini gitu kan ya artinya lo tuh gak apa namanya apa yang lo jalani sekarang ini itu memang buah hasil banyak bantuan orang lain juga kan sebenarnya gitu setuju settings banget buat itu semua selalu yang kayak gitu artinya gak ada gue yang sekarang ini yang terlihat gimana yang menurut lo gitu kan gak ada kita tuh memang hidupnya memang karena didukung banyak orang dibantu banyak orang kita yang berdiri sekarang ini karena banyak hal yang sudah buat kita menjadi seperti ini di zaman dulunya iya gitu loh bang akhirnya kayak kita kita gak mungkin mau apa kayak kita ngomong kita mau ngucapin terima kasih untuk untuk apa orang yang sudah support kita gitu kita kadang-kadang suka gak gak bisa gue balas budi kesana kita balas budinya ke yang generasi selanjutnya gitu kan yang generasi saat ini dan generasi yang akan datang kan kayak gitu sih bang nah apa namanya poin terakhir nih bang bukan terakhir juga sih ini pentingnya personal branding tadi dari tadi gue ngomongin itu tuh penting banget kan personal branding itu bang ya iya lu aja ngundang gue kesini karena gue apa coba iya bener karena traveler terus gue dapet beberapa produk brand yang bahasa itu karena apa bukan karena gue dosen loh karena gue traveler apa yang harus digali untuk untuk orang apa namanya mengasah personal brandingnya dia sekarang tuh jaman sudah digital sosial digital media ya panggung millennial tuh 70% adalah sosial media jaman dulu mana ada handphone betul kan ya gue gak sebelum sambil gue jadi dosen kan gue kerja di konvensional juga gue pernah kerja di cawaran pepan 7 tahun kirimi won 2 tahun honda lampung raya 2 tahun tribun lampung HRD manager dia 2 tahun setengah arti gue udah menginterview ribuan orang jadi kalau zaman sekarang menginterview orang tuh selain kita ngobrol kita liat aja sosial medianya pada saat gue ngeliat sosial media lu gue langsung yes oke kenapa gue mengeliat sisi positif disitu nah lu liat betapa personal branding tuh kuat banget untuk bisa menginfluence orang lain oke nah jadi saran gue gengs buat temen-temen disana mulai dari sekarang itu kalau lu masih cari jati diri cari cepet begitu udah dapet kuatin personal branding lu mau jadi musisi tunjukin kalau lu musisi yang berkualitas yang mau belajar kalau lu mau jadi traveler tunjukin juga kalau lu traveler yang betul-betul cinta alam kemudian ikut membantu promosi wisatanya kalau lu pembelajar betul-betul belajar yang baik dan benar artinya gini bang ya hanya perlu menguatkan apa yang sudah ditemukan gitu ya temukan passion lu konsisten disitu lakukan yang terbaik udah kalau itu lu lakukan dengan maksimal bisa jadi duit loh beneran bukannya disitu ya bang gue buktinya iya betul sangat passion ya kan gue dapet brand ambasador 8 produk gue diundang jadi narasumber kemudian jalan-jalan kemarin segala macam kan karena gue traveler iya dan lu memperkuat itu terus gitu ya betul semakin memperkuat makanya di instagram gue itu travel by daddy dosen berpetualang terus 30 plus country plus itu artinya menunjukkan bahwa gue akan terus lebih dari 30 terus 19 provinsi terus sampai dengan 34 sampai dengan berapa nanti kalau jadi gak pernah berhenti itu menunjukkan personal branding gue adalah never stop exploring never ending mission terus sekali terakhir nih bang terakhir terus ya dari tadi udah 4 kali artinya apa kita jodoh nih ngobrolnya enak apa lagi sih bang yang mau lu capai gue tuh pengen sukses suksesnya gue itu adalah bukan sukses untuk diri sendiri sukses menurut gue adalah kalau gue bisa bermanfaat untuk orang sekitar gue dan untuk orang banyak enggak jadi pada saat gue melihat teman-teman di sekitar gue juga sukses anak-anak didi gue sukses kemudian syukur-syukur kalau mereka bisa sukses itu melalui pernah berinteraksi dengan gue itu membuat gue bahagia jadi inline lah dengan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang banyak gue mau jadi seperti itu enggak iya itu goals yang sebenar-benarnya lu betul yang lu pengenin betul kadang-kadang gue enggak ada duit enggak tapi gue bahagia karena gue bareng teman-teman gue bahagia karena gue memberikan sesuatu inspirasi buat dia atau apa jadi di usia yang sekarang ini maksudnya banyak hal-hal yang bisa buat kita bahagia karena kita dulu pernah sulit pernah susah gitu ya dan ternyata itu karena apa dengan membuat orang bahagia bisa juga membuat diri kita bahagia iya bener bener wah gila luar biasa ya geng ya kita ngobrolnya ngobrolnya bang 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 didi thank you banget ya jangan kapok ya ini masih banyak loh pertanyaan gue ini tapi kita pengguna sequelnya nanti sequel ya sequel terus thank you banget bener-bener ini bisa jadi manfaat buat orang lain ini sesuai misi kita sama-sama alhamdulillah ternyata misi kita sama loh ngobrol ini apa misi lo kalau boleh tau itu closing statement lo tadi oh ya Allah kayak gitu sebenarnya gue kenal kan banyak orang nanya enggak kenapa bikin podcastnya di Lampung ini gue merinding nih ya mohon maaf ya enggak ya misalkan lo sudah gak ada di dunia ini podcast lo kan masih ada ditonton orang orang terinspirasi orang mau jadi traveler nonton podcast gue orang mau jadi musisi nonton podcast yang lain pahala lo ngalir lo amin bang itu juga poin religiusnya karena gue ngerasa gue ini terlalu banyak kesalahan itu baru pahala lo enggak belum sense-nya nanti lo enggak amin amin artinya buat sama-sama ketika bicara ketika itu besar maka gue bilang kan gue besar temen-temen punya penghasilan tamunya bisa ikut besar misinya ngomongin para wisata Lampung obrolannya bisa ikut besar Lampung bisa ikut besar semua gitu artinya itu dampaknya link datang sendiri duit datang sendiri nanti iya gitu harapan gue tuh kayak gitu bang jadi bisa buat manfaat buat semuanya lah gitu kan amin ya robbal alamin bang thank you banget ya bang sekali lagi mudah-mudahan bisa jadi manfaat guys give applause travel by daddy yes terima kasih banyak sampai ketemu di sequel kedua hahahahaha Terima kasih telah menonton!